Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat safety di tanah air, mari kita awali di pagi yang cerah ini kita memanjatkan doa kehadirat Allah SWT agar kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudian beraktifitas, dan keberkahan riski. Oksesi kali ini saya akan memaparkan ya kaitannya dengan situasi yang sedang dilanda musim hujan dan beberapa lokasi di tanah air mengalami banjir. Banjir memang tidak kita harapkan, tapi idealnya juga kita bisa mengantisipasi. Tapi sebelum kita lanjut ya secara detail, jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendukung terus channel ini. PMKG melalui situsnya mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi hujan antara di awal tahun sampai bulan Maret diperkirakan masih tinggi. Sehingga jejaran masyarakat, Pemda, dan juga keseluruhan dihimbau untuk yang pertama melakukan susur sungai. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan potensi terjadinya banjir ataupun banjir bandang akibat kerusakan lahan atau terhambatnya aliran sungai akibat tumpukan sampah. Yang kedua, meningkatkan kewaspadaan bencana banjir bandang dan longsor. Yang ketiga, jika terlihat kondisi potensi bencana yang cukup signifikan agar mendekatkan sumber daya penanggulangan bencana pada lokasi potensi bencana dan melakukan evakuasi warga untuk mengurangi risiko bencana. Yang keempat, dalam hal adanya potensi kejadian banjir ataupun longsor, segera tetapkan status siaga darurat dan aktifkan sistem komando dan posko baik di provinsi, kabupaten, ataupun kota. Aktiflah berkoordinasi dengan BMKG, ESDM, Dinas PU, Kabupaten, ataupun kota bersama dengan stakeholder lainnya untuk mendapatkan informasi bencana dan melakukan penyebar luasan informasi peringatan dini bahaya banjir ataupun longsor sampai ke seluruh level masyarakat. Hal ini penting ya untuk antisipasi. Berdasarkan informasi peringatan dini yang tersedia, BPBD harus datang terlebih dahulu ke lokasi terdampak, baik itu banjir, banjir bandang, ataupun tanah longsor sebelum terjadi bencana, khususnya wilayah bantaran sungai. Nah, kita juga, artinya kita harus bersama-sama menjaga alam agar tidak terpapar banjir yang cukup ekstrim. Ada beberapa tips ya, kaitannya mengenai antisipasi banjir. Poin yang pertama, kita bisa melakukan sosialisasi, kaitannya dengan antisipasi banjir dan juga simulasi. Yang kedua, kita melakukan pembersihan lingkungan, baik membersihkan saluran air ataupun juga menanam tanaman, termasuk juga biopori. Yang ketiga, buanglah sampah pada tempatnya. Yang keempat, melaksanakan program 3M untuk mencegah terjadinya genangan air. Yang kelima, mitigasi. Artinya, kita harus melakukan mapping daerah-daerah mana yang rawan, database warga yang terjadi banjir, ataupun bisa terdampak banjir. Dan juga, dari sisi ilmunya emergensi, bagaimana kita menentukan jalur evakuasi, apabila terjadi banjir, dan di mana lokasi barak pengungsian untuk warga. Dari sudut pandang kesiap-siagaan di nomor 6, maka komunikasi dan informasi ini sangat penting. Peralatan early warning system, peralatan evakuasi seperti tali, center, dan lain-lain harus kita siapkan. Upayakan juga tampungan air bersih sebanyak mungkin untuk menghindari minimnya persediaan air bersih karena air banjir masuk ke area sumur. Nah, saat situasi banjir, maka kita harus paham ya, mengungsinya di mana nih? Prioritaskan ya untuk anak, lansia, ataupun ibu-ibu ya. Tentunya evakuasi ini ke tempat yang lebih tinggi, sesuaikan juga dengan karakter dan demografi daerah. Amankan barang-barang berharga dan dokumen penting supaya tidak hilang ya, seperti sertifikat, dan lain-lainnya. Yang keempat, matikan peralatan listrik atau sumber listrik guna antisipasi kebakaran ataupun tersengat arus listrik. Kita juga patut waspada efek pemadaman listrik kaitannya dengan potensi kriminalitas, yaitu tindakan pencurian. Yang kelima, hindarilah berjalan di dekat saluran air ataupun juga sungai ya, untuk menghindari terseretnya arus banjir ataupun juga binatang yang muncul setelah hujan, contohnya buaya. Yang keenam, komunikasi dan informasi yang baik dari hulu maupun warga sekitar supaya bisa saling melakukan tindakan yang tepat untuk melakukan mitigasi banjir ini. Yang ketujuh, dari aspek keamanan, efek curah hujan yang deras ataupun aliran air yang banyak dapat menimbulkan tanah longsor. Nah, kita juga harus waspada nih bagaimana lokasi tempat tinggal kita aman atau tidak dari lokasi rawan longsor. Kita harus kenali. Nah, ketika situasi banjir datang, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan secara lebih spesifik ya, supaya kita tidak tersengat arus listrik. Atau bahaya yang lain yang timbul akibat banjir ini. Yang pertama, matikan arus listrik. Karena ini adalah tindakan pertama yang harus kita lakukan sebelum bersih-bersih rumah. Karena kita bisa terhindar dari resiko tersengat arus listrik. Yang kedua, bersihkan rumah hanya dengan air bersih. Karena situasi banjir, maka air yang masuk ke dalam rumah secara umum membawa lumpur dan berbagai jenis kotoran. Nah, kita perlu menyiapkan ya air bersih. Jangan gunakan air bekas, kenangan banjir untuk membersihkan perabotan. Hal ini untuk mencegah kontaminasi dari bahan-bahan atau zat yang berisiko akibat terjangan banjir di rumah kita. Yang ketiga, bersihkanlah rumah sesegera mungkin dari lumpur sampah karena bisa menjadi sumber kuman. Semisal nih, demam berdarah akibat nyamuk yang bersarang di air terkenang, akibat banjir atau penyakit akibat kotoran atau urin tiko seperti pes ya. Itu bisa saja terjadi ataupun juga leptospirosis. Yang berikutnya, memperbaiki bagian rumah yang rusak. Nah, kita harus memperhatikan nih apabila terlihat kotor akibat lumpur yang membandel ataupun menempel bersihkan dengan sikat atau cairan dan desinfektan. Kita bisa mengecat ulang ya, kalau cat pada dinding mengelupa supaya estetikanya bisa dapat. Nah, janganlah langsung menyolok peralatan listrik ke sumber listrik. Nah, biasanya kalau banjir, perangkat lunak, perangkat elektronik juga ikut kena imbasnya. Maka itu jangan langsung menyambungkan ke perangkat elektronik dengan arus listrik pasca banjir. Terlebih, kalau peralatan elektronik kita kena air ya, supaya lebih aman, bawalah ke tempat servis yang punya kompetensi elektrik. Kemudian, apabila terjadi banjir, maka ada beberapa hal juga yang harus kita antisipasi. Yang pertama, kita harus meng-assess ya, ini biasanya dari pemerintah, data-data korban banjir. Kemudian, mendirikan posko. Posko ini bertujuan untuk meng-update data, entah itu korban, pengungsi, potensi stakeholder ataupun jalur keluar masuk bantuan untuk kaitannya dengan keamanan pangan dan bantuan untuk kehidupan dasar sehingga tidak terjadi situasi yang chaos. Yang ketiga, kita juga harus siapkan dapur umum, tapi kita juga harus waspada ya, kaitannya dengan bahan makanan yang expire. Kita cross-check dulu. Pastikan faktor kecukupan gisi, sanitasi, serta kecukupan air bersih. Yang keempat, atur barak pengungsian secara terpisah untuk ibu menyusui orang yang sakit, kemudian penderita difabel, lansia, ataupun penderita psikodraumatik. Yang kelima, tingkatkan keamanan swadaya masyarakat, sehingga kita harus bersatu padu untuk menjaga keamanan bersama. Yang keenam, pembersihan tempat tinggal dan lingkungan dari sampah yang bisa berakibat pandemi. Gunakan obat antiseptik. Yang kedelapan, waspadai hewan berbisa. Yang kesembilan, pembenahan infrastruktur sementara dan peralatan pendukung seperti water pump, selang, sekop, cangkul, ember, dan lain-lain. Yang kesembilan, konsumsi air bersih untuk menghindari diare. Untuk mobil yang terpapar banjir, lepaskanlah kabel akinya. Jangan menyalakan mobil ya. jika ingin memindahkannya, dorong dalam keadaan kondisi mati. Lepaskanlah handbrake. Laporkan kondisi mobil ke pihak asuransi ya. Kalau diasuransikan untuk proses evakuasi. Beberapa hal berikut ini tips untuk pencegahan kaitannya dengan banjir ini. Yang pertama, mari menjaga lingkungan sekitar kita tetap bersih. Jangan jadikan sungai atau selokan sebagai tempat pembuangan sampah. Yang kedua, lakukan program tebang pilih dan repuisasi. Artinya, tanamlah tunas pohon baru setelah menebang pohon berkayu untuk regenerasi hutan. Yang ketiga, buatlah sumur resapan agar air hujan lebih cepat diserap ke tanah. Yang keempat, hindari membangun rumah di pinggir sungai. Hari ini berpotensi membayangkan pemilik rumah saat depit air naik. Bisa saja terseret arus yang deras. Yang kelima, bersihkan dan perbaiki saluran air secara berkala agar tidak tersumbat. Demikian informasi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat memberikan edukasi untuk kita semuanya. Mari peduli lingkungan, amankan aset-aset kita, dan juga lakukan tindakan penanganan awal banjir, koordinasi dengan pihak yang terkait supaya tidak terjadi kerugian yang lebih besar yang kita alami. Kami berdoa, semoga rekan-rekan yang terpapar banjir segera usai dan kita bisa normal kembali dan terhindar dari penyakit-penyakit akibat banjir ini. Demikian disampaikan Akhir kalam. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.